Halo, welcome back with me and the Tarimun Project, and we are the Earth. Oke guys, jadi berhubung kalian banyak yang request nih buat update si Karimun. Nah, berhubung Karimun lagi disini lagi nih kita mau update. Jadi gue recap dulu, pertama kita udah bikin two-tone mobilnya. Terus pelak udah pakein NK, terus kita udah pasangin washer, udah pasangin antena, terus stiker-stiker Jepang yang penunjang. So, nextnya nanti gue mau pasangin roof rack nih, roof rack kayu gitu kayaknya lucu ya, tapi itu nanti next, dan gue mau pasangin dulu yang paling penting nih, ada di belakang. Oke guys, jadi nih, kalo kalian liat belakang ya. Karimun tuh kalo si kursinya nih dilipet tuh gede banget. Itu jauh sama miret, itu juga jauh banget. Bisa masukin motor guys, tapi sayangnya nih udah berantakan. Terus si ininya nih rada kasar, jadi gue takutnya bikin baret guys. Jadi apa yang gue lakuin, pertama liat dulu kayak gini. So, tadi gue udah fitting, sekarang langsung kita pasang aja nih guys. Nih karetnya. Tadi ini gue beli karet yang biasa buat kayak ke ban gitu juga, ini bagus banget kalo kalian taro di garasi buat ban mobil kalian, supaya ban-nya awet ya, gak langsung nempel ke lantai gitu. So, langsung aja kita pasangin kayak gini. Jadi deh, ini gue udah langsung bisa tiduran di dalam guys. Sombong amat. Ini enak banget, empuk banget. Jadi ini murah banget, kalian beli gak sampe 100 ribu, dan dipotong-potongin kalo potongannya lebih niat, lebih rapi ya. Ini cuman tadi nih gue potongnya bener-bener langsung potong di mobilnya, jadi cepet banget. Tapi nih, kalian bisa liat nih langsung rapi banget mobilnya. Setelah dipasangin nih, langsung jadi kayak emang gak ada joknya, dan udah jadi deck sesatuan deck gitu, gitu. Jadi, keren banget nih. So, sekarang yang gue mau coba adalah, masukin motornya guys. Ini sebagai salah satu contoh, kalo kalian nge-cet Vespa di kita nih, dijemput pake karimun. Seaman itu, karena ini gak bakal bikin baret Vespa kalian nih. Bahannya lembut banget nih. Lembut dulu, gak usah gesekin tangan di sini juga gak bakal baret. Dan ini contoh buat kalian yang di garasi yang tadi gue bilang, bisa juga buat seperti ini nih karetnya nih guys. Jadi ini, lo beli banyak juga berguna banget di rumah lo, di mobil lo ya. Nah, kayak gini nih. Jadi ini kan ban, ini salah satu ban mahal juga, ini juga kas ya. Kalo ban yang langsung kena ke semen kan kasian ya. Dia perlu bahan cuaca, ini semen panas, dingin-panas, dingin. Sedangkan kalo karet ini, dia lebih menunjang gitu. Jadi, ini kalo standar belakang kan nih, dia banannya ngangkat ya. Jadi gak penting-penting banget. Dan ini tadi potongan sisa dari itu. Jadi ini, gue pasangin kayak gini juga di motor Vespaya Alpine nih. Supaya bannya awet nih. Dan looknya juga keren banget nih kalo Vespaya dipajang kayak gini ya. Gitu. Jadi ini salah satu contoh buat ngelindungin ban. Nah, kalo di mobil, biar kalian gak terlalu boros. Ini gue terangin dulu. Bisa juga kalo di mobil, biar gak terlalu boros. Kalian potong kotak kayak gini nih. Sesuaiin ban. Nih, keliatan gak kak? Siap. Keliatan ya? Nah, kayak gitu potongin. Jadi ini gue kemarin beli semeter tuh udah bisa buat mobil. Bisa buat Vespa itu satu. Sudah panjang dikit ya. Sama karimun. Sebagasinya. Jadi ini worth it banget. Kalian beli gak sampai 100 ribu. Tapi ngelindungin ban kalian. Melindungin ban kalian kayak gini. Melindungin ban motor. Dan ngelindungin barang-barang yang kalian bawa. Misalnya kalian taruh di bagasi. Karena ini bahannya. Gue masih punya sisa potongannya dikit lagi. Bahannya kalian bisa liat ini tebel banget. Oke, silahkan. Ini bahannya tuh tebel banget guys. Ini gue sisa dikit lagi nih nanti. Gue mau iseng-isengin buat bagasi motor kayaknya. Nih, bahannya tuh tebel banget. Ini ada kali sesenti ya. Ini tuh empuk banget. Dan ini buat bawa-bawa barang tuh aman banget guys. Jadi buat ban segala macem. Gokil deh. Enak banget. So, sekarang gue mau cobain nih. Contoh ke kalian kalau ini bawa Vespa di dalam karimunnya. Bentar. Gue panggil dulu temen gue. Biar dia bantuin gue ngangkat bodi Vespa-nya. Ceritanya bawa bodi ke karimun gitu. Gitu. Sip. Nah. Gak ada si ganteng nih. Nih. Gomblo loh guys. Namanya Steven. Adeknya Alvin. So, ini kita langsung simulasi kalian kalau basuki body Vespa nih guys. Sip. Gini. Taruh dulu. Gue tinggal buka. Pintu belakang. Pintu belakang set. Jadi deh. Ini tinggal kita miringin dikit. Sebenernya bisa ini jok. Depan dimajuin. Cuman ini posisi kalau misalnya kalian lagi sulit ya. Lagi bodoh. Tutup. Muat coy. Bodi Vespa utuh. Tanpa pelok doang. Masuk ke karimun. Jadi ini kenapa. Reason gue. Buat masukin nih. Bodi Vespa. Maksudnya gue pasang-pasangin karet-karet gini juga. Supaya ini bodi Vespa aman banget guys. Karena ya kita udah project Vespa makin banyak. Motor makin banyak. Kalau misalnya si mobil pick up nya lagi gak ada nih. Kita pakai karimun. Bodinya malah lebih aman. Kalau hujan juga kita langsung pakai karimun gitu guys. Gitu. Jadi gimana menurut kalian nih project karimun yang baru. Lagi. Ini project nya gak pernah malah-mahal ya. Murah-murah mulu. Jadi. Tapi berguna banget. Dan ini usable banget. Gila. Ini karet berguna banget. Jadi kalian. Kalau kayak tadi liat. Bisa di karet. Bisa buat ban mobil. Bisa buat ban motor. Bisa buat body motor. Bisa buat karpet mobil kalian juga. Yang secara tidak langsung nih. Kalau kalian liat. Ini kayak bordes di cat hitam gitu. Jadi bagasi kalian juga. Pertama gak berat. Gak berisik. Gak perlu pakai bordes. Sudah. Keren banget. Udah racing abis. Ini juga kayak. Ini joknya cuma dilipat doang. Jadi suatu waktu kalian perlu berempat bawa nih mobil. Ini tuh dilipatnya gampang banget. Tinggal digulung. Jadi. Kalau kalian pakai bordes. Pertama aku ke body motor bisa bikin baret. Kedua. Kalau lagi mau bawa berempat. Gak bisa juga guys. Karena apa? Karena yang mau lipet joknya gak bisa. Bordesnya udah gak lentur gitu. Kalau ini. Karpetnya lentur. Kalian bisa lihat nih. Ini bisa gue lipet-lipet. Kayak gini. Jadi. Enak banget gitu. Ini jadi salah satu saran modifikasi gue juga buat kalian. Misalnya kalian pakai Grand Max. Itu juga kalau Grand Max. Biar pertama kabin kalian gak baret. Terus bawa motornya aman gitu ya. Bawa-bawa bodi segala macem. Gak licin. Mau buat duduk juga bisa nih. Empuk banget guys. Beneran. Tuh. Empuk banget. Jadi. Ini guna banget buat kalian. Kalau kalian yang mau pakai. Ini kalau di Cerebon sih belinya ya. Di pinggir-pinggir jalan gitu juga udah ada. Kalau gak di toko karpet. Toko karet tuh ada. Jadi ini salah satu saran. Dari gue nih. Buat kalian. Yang mau. Modif-modif karimun. Itu enak banget ya. Mungkin kalau gak ada. Misalnya kalian gak terlalu bawa barang begini ya. Bawanya. Bawanya kayak barang-barang kecil doang. Tapi pengen kelihatan. Mobilnya kayak cuman 2 seater. Karimun tuh enak banget. Kalian tinggal lipat. Cabut headrest belakang. Kalian bisa pakai sweat. Itu juga bagus. Pakai. Blue drill itu juga bagus. Jadi. Keren banget guys. Gitu. Oke. Jadi nextnya. Karena mungkin ini bagasi kepakai banyak. Pakai abis nih ya. Misalnya ini. Pengen bawa motor. Bawa barang juga. Ini Honda Monkey juga masuk 2 biji nih. Enak. Nanti di roof rack nih guys. Gue pengen banget ada roof rack di atas. Disini nih. Gue mau pasangin roof rack. Mantap. Nah. Kalian boleh komen di bawah. Kira-kira roof racknya modelnya gimana. Yang biasa aja. Kayak mini gitu ya. Yang. Kayak delika gitu. Atau kita bikin kayu nih. Karena gue kemarin nonton vlognya Banggo Fariel man. Dia di jimnya tuh ada roof rack kayu. Itu keren banget guys nih. Gue sampe capture kalau kalian gak percaya. Bentar gue cariin. Nah. Ini sampe gue capture nih. Keren banget. Tapi ini mahal. Mungkin gue nanti mau custom aja bikin sendiri. Jadi kita pokoknya ini tetep keep it low budget gitu. Nih roof rack kayu menurut kalian gimana. Cocok gak disini. Atau emang harus banyak yang dirubah lagi gitu. Karena ya gue takut gak cocoknya. Ini warnanya udah monoton semua. Tiba-tiba ada coklat gitu di atas. Takutnya gak bagus. Yeah boy. Jadi nextnya mungkin kita ke roof rack sama gue pengen pasang hood bra. Udah gitu aja. Oke jadi ini sesuai request kalian gue udah tepatin nih update buat si Karimun. Tetep kita setiap ngevlog ini pasti ada perubahan mobilnya. Karena little by little kita tetep modif nih mobil guys. So itu deh topik ini dulu dulu. Thank you for watching. Jangan lupa bikin temunya tujuh Instagram linknya disini. Jangan juga lupa like, comment, dan subscribe. Dan udah makin deket nih. Abis waktu buat giveaway repair motor gratis. Kalian langsung cek aja di Earth Industry sama Earth Motor Clans. So this is our topic. Thank you for watching and be the best on Earth. See you guys. Dadah. Sub indo by broth3rmax